Yuk, kita sama-sama belajar cara ubah ikon aplikasi menjadi foto kita sendiri, foto anime, foto BTS, atau yang lainnya. Kita juga bisa ganti nama aplikasinya ya. Misalkan nama aplikasinya Instagram, kita ganti jadi nama gini caranya atau nama yang lain yang bro suka ya. Nah, ini Mimin kasih triknya. Gini caranya. Aplikasi ini tersedia di iOS ataupun di Android ya. Dan cara penggunaannya juga sama. Buka aja Playstore atau aplikasi store dan cari aplikasi My Icon Changer. Ini dia, klik install aja dan buka. Pilih sesuaikan, pilih gambar dari galeri, pilih aplikasi yang mau diubah ikonnya, Nah, masukkan nama aplikasi sesuai keinginan bro dan klik gunakan. Maka, secara otomatis, ikon aplikasinya akan berubah. Bro juga bisa custom ikon sendiri di sini ya. Sesuaikan warna dan ikonnya dengan kesukaan bro. Di aplikasi My Icon Changer ini juga tersedia template yang bisa digunakan. Nah, selain ikon aplikasi, kita juga bisa ubah Widget di HP kita. Kita download dulu aplikasi Magic Widget. Ini dia, klik install aja dan buka. Pilih sesuaikan, dipilih aja nih di sini Widget yang mau kita custom. Ada tanggal, timer, dan yang lainnya. Interval karusel ini digunakan jika bro mau menggunakan lebih dari satu foto. Pilih aja setiap 5 detik, bakalan ganti foto. Klik di sini untuk masukkan fotonya. Masukkan aja banyak-banyak seperti ini. Sesuaikan fontnya di sini, sesuaikan warnanya di sini. Jika sudah, klik simpan. Lalu kita tinggal tambah aja Widgetnya. Geser aja sampai mentok dan cari Magic Widget. Klik di sini untuk menambahkan Widget yang tadi kita buat. Dan ini dia hasilnya. Keren banget hasilnya kan? Langsung aja meluncur download aplikasinya di Playstore dan aplikasi store sekarang juga. Subscribe gini caranya untuk trik berikutnya.